Intro Sahabat kece, dari BWF World Tour Finals 2022 3 wakil Indonesia telah meraih kemenangan dari 5 wakil yang berlaga Pada hari kedua, babak penyisian grup yang berlangsung pada Kamis, 8 Desember 2022 Iya, kemenangan diraih oleh Antoni Sinisuka Ginting Kemudian ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Dan tunggal putra Jonathan Christie Antoni Sinisuka Ginting makin memantapkan diri Dengan meraih kemenangan kedua pada laga penyisihan Usai mengalahkan wakil Taiwan, Cho Tianchen 21-14, 12-21, dan 2-1-19 Menjalani laga yang super ketat Menghadapi pemain senior dari Taiwan tersebut Antoni Sinisuka Ginting harus berjuang selama 56 menit Dan tinggal selangkah lagi Antoni Sinisuka Ginting Melanjut ke babak semifinal Dimana di laga terakhir babak penyisihan Ginting akan menghadapi pemain Singapura, Lo Kenyo Lo Kenyo sendiri Takluk di tangan pemain Indonesia lainnya, Jonathan Christie Usai menjalani laga selama 62 menit Jonathan Christie akhirnya meraih kemenangan rubber game 16-21, 2-2-20, dan 2-1-10 Jojo nyaris kalah di game kedua Usai tertinggal 18-20 Namun keberuntungan masih berada di tangan Jonathan Christie Yang akhirnya menutup game kedua dengan kemenangan 2-2-20 Dan selanjutnya, memastikan diri meraih kemenangan pertama di babak penyisihan Usai unggul atas Lo Kenyo di game ketiga 2-1-10 Jojo masih berpeluang melangkah ke babak semifinal Jika pada laga terakhir babak penyisihan besok Jojo menang atas wakil Taiwan, Chow Tienchen Ya, Chow sendiri Telah memastikan diri gagal melaju ke babak semifinal Usai mengalami 2 kali kekalahan Sebelum kalah dari Anthony Ginting, Chow Tienchen Juga kalah dari wakil Singapura, Lo Kenyo Sementara itu sebelum Jonathan Christie meraih kemenangan Ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Juga meraih kemenangan kedua pada babak penyisihan Dengan menyingkirkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi Pasangan Jepang yang merupakan ranking 1 dunia tersebut Takluk 2 game langsung dari Fajar Rian 21-18 Selanjutnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Akan menghadapi pemain Malaysia Ong Yosin dan Tae Oyi Yang pada laga hari ini menang atas wakil Korea Choi Seolgyu dan Kim Wonho 21-17 dan 23-21 Baik Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Maupun Ong Yosin dan Tae Oyi Masih berpeluang melaju ke babak semifinal World Tour Finals Dimana mereka sama-sama mengantongi satu kemenangan Sementara pasangan Korea Choi Seolgyu dan Kim Wonho Dipastikan gagal melaju ke semifinal Usai mengalami 2 kali kekalahan Sementara itu, 2 wakil Indonesia lainnya Hari ini mengalami kekalahan Mereka adalah tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung Yang kalah rubber game dari wakil Korea Selatan An Seang 2-1-9 11-21 dan 2-1-10 Gregoria masih berpeluang melaju ke semifinal Jika di laga penyisian terakhir Mampu mengalahkan wakil Jepang Akane Yamaguchi Sementara Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Harus mengakui keunggulan pasangan Zhang Shushian dan Zheng Yu dari China 2-1-14-2-1-19 Satu-satunya cara Agar Apriyani dan Fadia melaju ke babak semifinal Adalah dengan menyingkirkan pasangan China lainnya Chen Kingston dan Jian Yifan Di laga terakhir babak penyisihan Yang akan berlangsung pada Jumat 9 Desember Sementara itu inilah hasil sementara Pertandingan babak penyisihan hari kedua World Tour Finals 2022 Sementara itu inilah hasil sementara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!